Sederolun Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau Yara menyurati pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Yara meminta di PRA menggunakan hak interpelasinya kepada PLT Gubernur Aceh terkait rendahnya serapan anggaran tahun 2019. Surat itu diantar langsung Ketua Yara, Safaruddin dan diterima oleh anggota DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaki bersama anggota Dewan lainnya yang saat itu sedang istirahat pembahasan tata tertib DPRA. Yara menyebut rendahnya realisasi APBA sangat berpengaruh pada pembangunan Aceh, terutama pada pembiayaan pembangunan infrastruktur. Pengesahannya cepat tapi realisasinya lambat. Oleh karena itu kita berharap kepada DPR untuk segera menggunakan hak interpelasi ini, memanggil kepada PLT Gubernur untuk mempertanyakan kenapa. Dari Banda Aceh, Mas Rizal, Serambi On TV. Terima kasih telah menonton!